Disini ini Higashi Ikabukuro Itu dia kampusnya Ada logo T.I.U nya tuh Ini sama Graduate juga ya Graduate program Undergraduate Nah ini kampus yang depannya nih Di depannya Jadi bendera-bendera ini Merepresentasikan Mahasiswa yang kuliah di T.I.U sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Pak yang baru belum ofisial banyak gitu ya Oh gitu Eh Wira masih di Saitama? Iya, iya kampus yang aslinya yang lama di Saitama Wah ini Gede ini, mewah Oh ciri khasnya ya T.I.U ya dengan deretan bendera-benderanya Seperti di kampus lama Udah ada lantus Tapi udah ada, tadi belum dipakai Ah, Ikebas, Ikebas Eh, ini apa nih? Ikebas itu apa? Ini bis wisata Bis wisata Bayar kalau naik ini? Wah lucu nih, lucu 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 kok bisa banyak-banyak banget ya? Wah, nah ini nih kampus T.I.U yang baru Yang tadi saya bilang ya Jadi ciri khasnya kalau T.I.U itu Kampusnya apa ya? Dia mendisplay bendera-bendera Studentnya Keluarga negara student yang kebetulan kuliah disini Gede kampusnya keren nih Nah ini depannya ada Toshima Yubingkyoku nih ya Kantor pos ya, pos office Nah ini Tadol, foto dulu Foto disitu deh, berhenti tuh Ini apa nih? Yang taman yang kelihatan digambar tuh ini? Bukan? Atau disebelah sana? Oh sana, iya iya Nah kita mau Namanya tamannya Ikesang Namanya Ikesang Mending lewat sini deh Jadi ngambil gambarnya bisa Terlalu ini Wah gede nih Jadi kan gedungnya Sebetulnya gedung hanya ini ya Hanya ini aja ya Gedung ini Ini sama Graduate juga ya Graduate program Undergraduate ya Gede-gede-gede Sampai sana Nah Nah Ini Ini lapangan baseball Ice pool ya Kayaknya sih Kayaknya gedung-gedung SMA gitu ya Tapi disini gak ada Dormnya Disini gak ada Belum ada ya Gimana? 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 Ada pendapat gimana? Mas Taram gimana? Ya excited Excited ya Ya bismillah lah Yuk Kita kesana apa? Lihat sini Oke Indonesia mana Benderanya Ini kan Arab Itu Indonesia tuh Benderanya Kita ini tuh Sini-sini Ini dia Sini-sini Sini-sini Sini Sini Muda Sini selamat menikmati selamat menikmati ada lapangan lapangan rumput yang luas mungkin buat macam-macam aktivitas ini aja rame ada food truck kita bisa makan di situ lah ini kampusnya sih cukup luas ya dan kampus baru sih ya jadi mungkin ya sangat modern lah ini sayangnya tutup jadi kita gak bisa masuk ke dalam kebetulan lagi libur libur tahun baru ya jadi kita gak bisa gak bisa masuk gak bisa lihat dalamnya ya gak apa-apa kita lihat apa kondisi luar aja seperti ini nyaman banget nih kalau ada lapangan mungkin bisa main disini oh ini bukan truk bukan foot truck ini malah ini kayak semi permanen ya ini bangunan mungkin buat boot-boot makanan ini Ikesun Park namanya sini Ikesun Park wah meriah juga nih ini park ini ini nah ini coba kita dari sini nah itu dalamnya sepintas sepintas dalamnya kelihatan seperti walaupun tutup ya kenapa ram pengen cepat ke sini pengen cepat ke sini oh ya kan harus berapa 6 bulan dulu kan 6 bulan pas tahun di kampus lama 6 bulan 6 bulan 1 semester 1 semester di kampus lama di Saitama baru semester berikutnya kuliahnya disini katanya informasinya sih begitu kalau buat anak baru ini suasana dari tengah lapangan tadi lapangan apa lapangan rumput ya Ikesun Park tadi nah ini gedung gedung tiayunya kemudian ini apa namanya ya bud-bud makanan tapi kebanyakan tutup ya cuma satu ini gedung 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 tiayu oke kita bergerak lagi oke oke Nah ini kampus yang depannya nih depannya Oh ini di dalam Yang kayak toko baju Oh ini Angkat lagi Oh ada sevelnya Nah ini ada bendera kita nih Indonesia nih Ini sebelahnya kalau gak salah India Oke Disini ada sevel Jadi bendera-bendera ini Merepresentasikan Mahasiswa yang kuliah di Ti Ayu sini gitu Kita menuju ke Sunshine City Oke